Kericuhan kembali mewarnai berlangsungnya debat publik jilid 2 Pilgub Jawa Timur yang berlangsung di Diandra Convention Center selasa malam. Ratusan masa pendukung salah satu paslon terlibat keributan dengan aparat kepolisian karena tidak boleh masuk. Masa yang emosi akhirnya memblokir jalan raya. Seperti debat sebelumnya, kericuhan terjadi saat masing-masing pasangan calon mulai memasuki ruang debat di kedung Diandra Convention Center Surabaya. Ratusan masa yang mengiringi pasangan calon nomor urut 2 Gus Ipul Putih memaksa ikut masuk ke dalam arena debat. Namun aksi terobos ini dihadang oleh aparat kepolisian yang telah melakukan blokada di akses masuk gedung lokasi tersebut. Kericuhan kembali terjadi saat paslon nomor urut 1 Kofifah Emil berjalan memasuki gedung lokasi debat. Karena banyaknya masa pendukung, paslon nomor urut 1 Kofifah Indar, perawansa dan Emil, Darnak pun sempat kesulitan masuk ke dalam arena debat. Melihat sejumlah masa simpatisan paslon nomor urut 1 bisa masuk ke dalam gedung lokasi debat, ratusan masa simpatisan paslon nomor urut 2 Gus Ipul Putih pun protes dan berupaya masuk dengan mendorong aparat kepolisian yang berjaga. Karena kesulitan masuk, ratusan masa ini pun akhirnya berusaha memblokir jalan Raya Basuhi Rahmat tepat di depan gedung di Andra. Sementara debat publik putaran kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berlangsung tak jauh berbeda dengan putaran pertama. Kedua pasangan calon berdebat soal data, terutama pencapaian investasi di Jawa Timur yang tinggi, namun minim solusi menekan dampak negatif dari hadirnya investasi tersebut. Seperti halnya konflik agraria, yang tercatat wahana lingkungan hidup Jawa Timur ada 127 konflik agraria selama 2017. Sebenarnya kalau menurut saya tadi memang ini namanya debat ya, jadi waktunya memang terbatas. Saya rasa Gus Ipul juga sepakat bahwa ketika Gus Ipul menjelaskan masalah investasi, kemudian investasi itu juga harus berorientasi kepada terling dengan UMKM yang akhirnya juga ini memperkuat tenaga kerja kita, lapangan pekerjaan kita. Sedangkan jawaban pasangan nomor urut satu tidak menyentuh substansi masalah. Sebenarnya kan semua sudah ada aturannya mengenai analisis, mengenai dampak lingkungan, sehingga hampir dapat dipastikan proyek yang benar-benar memiliki dampak lingkungan yang negatif tidak akan dengan mudah dia bisa lolos. Nah kalau memang ada sengketa-sengketa atau konflik-konflik, saya rasa itu perlu kita bahas secara spesifik satu persatu. Konflik agraris ini terjadi di berbagai tempat, misalnya di Blitar sampai Pasuruan, dan termasuk daerah pembuangan limba bahan berbahaya atau B3. Tumbuhnya kantong industri, hasil investasi secara masif, menghasilkan limba B3 yang tidak mampu dikelola dengan baik. Tim Liputan